Akan memilih ini, 30,8 GSX-R150 Halo semuanya, ketemu lagi sama Didi Mas disini Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua bebek aja Gua sering banget dapet pertanyaan dari kalian Bang, pilih R6 atau CBR 600? Bang, pilih CBR 2.5 atau pilih Ninja 2.5? Pertanyaan seperti itu sering banget gua dapetin dari kalian Mungkin kalian yang bertanya emang lagi yang mau beli motor Nah, gua pengen kasih tau ke kalian cara yang biasanya gua lakukan Kalau misalkan gua mau memilih sebuah barang, termasuk motor Caranya gimana sih? Caranya tuh gampang banget sebenernya Kalian cuma butuh ballpen dan kertas Atau kalian biasanya sebenarnya pakai Microsoft Excel atau apapun yang kalian mau Nah, ini adalah sebuah tabel Seperti yang bisa kalian lihat ada 4 kolom Item, Weight, Motor 1, dan Motor 2 Jadi, disini kalian masukin faktor-faktor ketika memilih motor Misalkan yang pertama ada harga Terus misalkan selain harga ada fitur Misalkan ada horsepower Atau misalkan terus habis itu ada berat motor itu sendiri Ini kalian bisa masukin banyak nih Gua disini contohnya masukin 4 kan Tapi kalian bisa masukin yang lainnya lagi sebanyaknya yang kalian mau Di kolom yang sebelah sini itu adalah Weight Atau seberapa penting sih sebenarnya item-item di sebelah kiri sini Jadi misalkan, buat kalian harga tuh penting banget Jadi kalian masukin angka misalkan 1 Kemudian buat kalian misalkan Oh, buat gua mah horsepower tuh gak seberapa penting bang Jadi kalian misalkan masukin 0,7 Terus misalkan kalian berat Gak seberapa penting bang Gua masukin aja Jadi 0,4 Fitur, oh buat gua fitur penting nih bang Jadi misalkan kalian masukin 0,9 Nah, jadi ini seperti inilah tulisan tangan Denny mas Tidak begitu rapi, I know Misalnya sih range-nya Yang ini itu antara 0,1 sampai dengan 1 Terus disini kalian masukin opsinya Contohnya disini adalah kita pilih motor 1 atau motor 2 Kita bisa tulis misalkan disini adalah R15 yang baru Atau GSX-R150 yang baru ya Oke, harga Seperti kalian tau R15 kan lebih mahal dibanding GSX-R ya Jadi misalkan GSX-R150 ini Jadi nilainya buat kalian tuh misalkan 9 Yang R15, 7 Kenapa 9? Karena dia lebih murah Jadi lebih masuk ke budget kalian Terus misalkan sekarang fitur Nah, fitur nih misalkan R15 udah upside down kan Beberapa buat kalian tuh penting Jadi yaudah Misalkan nih kita masukin angka Misalkan 8 GSX-R150 itu fitur tidak sebanyak ini Jadi yaudah Kalian masukin aja misalkan berapa Misalkan 6 Terus misalkan horsepower-nya Lebih tinggi mana sih diantara dua ini Horsepower-nya kan gedean R15 nih Jadi yaudah R15 misalkan kita masukin 9 GSX-R150 selisih di bawahnya sedikit Jadi yaudah deh 8 aja Terus misalkan ada berat Entengan mana nih Entengan GSX-R150 dong Kalian masukin aja 9 Yang ini 8 Nah, kalian udah mulai dapet kan nih patternnya Apa yang mesti dilakukan Ini bisa 7, 8, 9 Bisa 2, 3, 4 Terserah Ini gue disini kasih contoh Angka-angkanya agak tinggi aja nih Ada item satu lagi misalkan Tampilan Nah, ini subjective banget nih Menurut gue tampilan tuh penting Jadi gue akan masukin angka 0,8 R15 sama GSX-R menurut kalian keren mana sih gitu Kalau menurut gue sendiri Misalkan Keren GSX-R150 Jadi gue kasih angka 9 R15 tuh sebenernya menurut gue gak gitu kan Yang keren amat misalkan Jadi udah, gue kalian kasih angka 7 Terus Berikutnya adalah Kalian kalikan Antara weight Dengan score yang ada disini Misalkan ini 1 x 7 7 9 x 1 9 Udah nih Kalau misalkan udah kalian kalikan Kalikan-kalikan seperti ini Terus Tinggal kalian jumlah Di bawahnya Jumlahnya yang sebelah sini ya Jadi R15 Skornya 29,3 GSX-R50 30,8 Tara Ini adalah Contoh Tersimpel Bikin Perbandingan Antara 2 benda Atau 2 motor sekaligus Jadi kalau misalkan Berdasarkan item ini Berdasarkan prioritas ini Ini pribadi loh ya Gue Akan memilih ini 30,8 GSX-R150 Ini bisa kalian pakai Ketika kalian menyari handphone Nyari kamera Atau Nyari mobil Itu bisa digunakan kapan aja Item-itemnya Yang paling sebelah kiri Itu juga bisa kalian jabarkan Kalau bisa sedikit yang mungkin Jadi misalkan Kalian butuh gak sih Di motor tuh Yang namanya Traction control Atau misalkan Kalian butuh gak sih Namanya di motor ada bagasi Misalkan kalian butuh motor Gue harus ada motor Warna merah gitu Ya silahkan aja Masuk yang di sebelah kiri Nah tapi Ini semua adalah Berdasarkan Hitungan Angka Dan ternyata Yang namanya Terkadang memilih motor Ataupun memilih Sebuah barang Terkadang itu Tidak bisa menggunakan Angka Angka ini bisa Dijakkan sebagai Acuan Tapi ini tidak 100% Apa yang harus kalian pilih Oh my god Beratakan banget Ini garasi gue Beneran beratakan banget sih Sudah lama banget Nggak dirapikan Itu disitu Ada kasur Ada dus Ini semua peralatan motor Motor Disana ada dus Dus lagi Ada pemotong rumput Ada kasur Beratakan banget Sebenernya guys Cara paling bener Untuk memilih motor Itu adalah Tes drive Nyobain motor Itu adalah cara yang paling bener Untuk memilih motor tersebut Teman-teman Seperti contoh nih ya Misalkan GSX-R 7.5 ini Seat heightnya ini Sebenernya tuh Berdasarkan spek Itu bisa dibilang Agak tinggi lah Tapi Sebenernya Ketika kalian naikin Itu tidak berasa Sebegitu tinggi Karena apa? Karena bentuk Sadelnya ini Itu cukup mengecil Di depan sini Jadi kalian itu Bisa menampak Lebih sempurna Nah Lebar jok Yang seperti ini Itu yang tidak ada Di spesifikasi Sebuah motor Ini cuma bisa dirasakan Ketika kalian bener-bener Nyobain motor tersebut Contoh lain Konkretnya itu Misalkan BMW GS nih BMW 1200 GS Motor tersebut tuh Bener-bener Secara spek tuh berat 240 kg Tapi ketika dinaikin Motor tersebut tuh Berasa enteng banget Karena posisi mesinnya tuh Ada di bawah Jadi Setra of gravity tuh Bener-bener di bawah Gak kerasa berat Sama sekali ketika jalan Hal-hal seperti itu Yang beneran Gak bisa kita lihat Di sebuah Kertas spesifikasi Sebuah motor Bener-bener Harus kita cobain Gue yakin Kalian sendiri Pasti juga pernah ngerasain deh Apa yang gue maksud tadi Yang bahwa Di spek itu Seperti apa Ternyata asli seperti apa Contoh lain adalah Suspensi Ini biasanya Yang paling ketara banget Kalau misalkan lagi nyobain Mobil atau motor Tapi ketika kita cobain Mobil atau motornya Baru nanti kerasa Oh ternyata Mobil ini atau motor ini tuh Empuk ya Atau suspensinya keras ya Stabil ya Dan sebagainya Kalau misalkan kalian nanya sama gue R90 sama R90 racer gitu Impression gue juga pun Nanti akan berbeda Sama impresi kalian gitu Impresi temen kalian Akan berbeda Sama impresi kalian Gak usah kayak gitu Bahkan biasanya Impresi kita pertama kali naik Sama kedua kali kita naik Itu udah pasti berbeda Makanya juga biasanya penting banget nih Kalau bisa nyobain Itu nyobain jangan sekali Karena biasanya ketika kita nyobain pertama kali Apalagi barangnya kita suka banget ya Kita udah kayak Wah ini barang bagus banget Gue harus nyobain Ketika kita nyobain pertama kali Itu nanti kita bias Review di Youtube Review di majalah Omongan temen kalian Dan sebagainya Itu semua tetap saja berguna Untuk memberikan masukan-masukan-masukan ke kalian Tapi nanti Keputusan akhir itu tetap ada di kalian Kalian harus nyobain sendiri Menurut gue Jadi sekian dulu aja Video pendek kali ini Semoga bisa membantu kalian Untuk memilih motor Memilih mobil Memilih kamera Memilih apapun Ya pasti jangan milih pacar Karena manusia tidak bisa dihitung sebagai angka Kalau kalian suka video seperti ini Jangan lupa di like Dan bagi yang baru datang di channel ini Jangan lupa di subscribe dulu Kalau gitu Stay safe di jalan And I'll see you On the next video Bye-bye Bye-bye sub indo by broth3rmax